Sebenarnya memang jadi katoa penurut stunting adalah Wakil Gubernur. Tetapi selama ini kami sudah melaksanakan kekobatin-kobatin mengandalkan sosialisasi dengan Bupati. Tetapi karena dananya untuk sosialisasi kelanjutnya hanya sebagian yang kami laksanakan. Kami diberikan Yuenang dan dana untuk melaksanakan sosialisasi tidak ada. Nah, sebenarnya harusnya ada tanda untuk kalimat apa Wakil Gubernur yang menganggirkan. Tapi selama ini tidak ada diberi kesempatan untuk kita turun ke lapangan. Yang turun mungkin lebih tahu karena yang turun ini adalah memang dari ibu sendiri adalah sebagai tim BKK yang selalu turun sendiri seharusnya mengajak Wakil Gubernur. Nah ini, jadi sebenarnya kita ini sudah sosialisasi ke kobatin-kobatin. Ada beberapa kobatin yang mengambil sosialisasi untuk penurunan stunting. Alhamdulillah di kobatin-kobatin itu sudah turun. Setelah kami turun, ternyata itu turun. Karena di sini ada penilaian dua. Ada yang semacam manual, ada semacam survei. Nah hasil survei ini tinggi. Tapi kalau manual rendah. Kami datang ke kobatin itu, ternyata di situ kurang daripada 20 persen. Ternyata lain pendapat dengan pusat. Nah, oleh sebab itu setelah kami turun beberapa dengan dinas kesehatan. Waktu itu bukan ibu yang dinas kesehatannya. Jadi, kami turun ke lapangan itu alhamdulillah artinya turun di bawah daripada 20 persen. Nah alhamdulillah kita mendapat 25 persen. Jadinya dari 30-25 persen. Nah kita dapat penghargaan. Itu luar biasa. Jadi, alhamdulillah kerja keras dari ibu sebagai tim PKK. Tapi sayangnya bu, ini kata umpat itu saja. Terima kasih. Sebenarnya anggaran itu ada. Tetapi selama ini tidak diberitahuan kepada wakil. Baik. Ini fakta. Ini fakta sekadar masyarakat tahu. Untuk kenang, untuk bisa mendengarkan. Anggaran ada, tetapi seharusnya sebagai ketua pendanaan stunting, harusnya PKK, yang lainnya, Kepala Dinas, harus koordinasi dengan ketua. Ini karena dia koordinasi berjalan sendiri-sendiri. Nah, kalau nanti kami terpilih, adinda kita bersama-sama. Nah, ini akan kita turun bersama-sama, berangkul semua kita. Nah inilah. Jadi jangan sampai kita sendirian saja. Insya Allah. Jadi kalau yang baik, rencana kita, mungkin ada rencana-rencana kemarin itu, kita membuat apa? Meminta kepada perusahaan yang ada di Kalimantan Selatan untuk CSR, kita gunakan untuk menukar. Menukar ini bahan anak-anak seperti telur, seperti minuman susu, susu, epidasur, murinaga. Nah itu bagus tuh. Itu untuk, supaya jangan stunting lagi. Tetapi, kita harus meminta. Nah ini kewajiban Gubernur, untuk melalui CSR-CSR perusahaan yang besar-besar di sini. Masa kita perusahaan besar, betul-betul banyak di sini, karena meminta CSR untuk penanganan stunting. Ini kalau kami diberikan oleh masyarakat, untuk WNG ini, insya Allah stunting lebih turun pada anak-anak ini. Tenang. Karena, kami ini akan kumpak, kan anak? Jadi kumpak kita. Terima kasih. Baik. Kita habiskan waktu dulu. Dua, satu. Dua, satu. Dua, satu. Dua, satu. Dua, satu. Terima kasih.